Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda, Guru Pembelajar. Channel untuk belajar dan pembelajaran. Pertama-tama kami mohon kesediannya untuk subscribe dan bagi yang sudah subscribe kami mengucapkan banyak terima kasih. Halo siswa sekalian, pernah gak sih kamu membuat atau menerima surat? Pasti sudah pernah ya. Namun, bagaimana dengan surat dalam bahasa Inggris? Nah, pada materi ini, kita akan membahas bagaimana sih membuat surat dalam bahasa Inggris itu. Apa yang berita personal? What is it used for? What about the text structure of personal letter? Personal letter is a letter which is written to someone you know. Example, friend, family, classmate, pen pal, and best friend. Common purpose when writing a personal letter. 1. One, to tell good news. Two, to give advice. Three, to deliver bad news. Four, to ask for help. Five, to ask for apologize. One, to ask for help. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Heading The heading includes your address and the date. Write the heading in the upper right-hand corner, about 1 inch from the top of the page. Line up the leading edges, stop at the margin line. 34 Willow Way, Lincoln, Rhode Island, 02865, February 1, 2021 Inilah contoh heading. Kepala surat termasuk alamat dan tanggal. Ditulis di sudut kanan atas. Salutation Write the salutation at the left-hand margin. Ini adalah contoh salutation. Diawali dengan kata, dir, dan diikuti dengan nama orang yaitu, Anissa. Ada tanda koma setelah nama. Terima kasih telah menonton! otong tarihan menonton! Sekiranya! Ikan semuanya. Ikan semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Paragraf baru dan paragraf dijaga tetap singkat agar mudah dibaca Closing Skip one line, indent twice Capitalize only the first word Follow with comma Comma closing words Lovely, sincerely, your friend, respectfully, regards, yours truly Signature Sign your letter beneath your closing For personal letters, your first name is usually enough Unless the person doesn't know you very well Big concept There are two types of letter, formal and informal Formal letters are used for official work Informal letters, also known as personal letter, are those which we write to our family or friend So fucking Love I love you Love you I love you I love you Terima kasih telah menonton